Saudara empat bersaudara di Kabupaten Simalungun alami lumpuh layu sejak bayi. Mereka kini hanya dirawat ibunya yang sudah lansia. Di rumah inilah Suratmi merawat empat putra kandungnya yang mengalami lumpuh layu sejak bayi. Keluarga ini tinggal di desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Suratmi sebenarnya memiliki lima putra, namun seorang telah meninggal dunia yang juga mengalami sakit yang sama. Kempat putranya ini tidak bisa beraktifitas sama sekali. Sukasih anak sulung dari Suratmi menjelaskan mereka bersaudara kandung sebanyak delapan orang, dengan lima orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Namun seluruh saudara laki-lakinya mengalami sakit lumpuh layu sejak bayi. Ia tidak tahu apa penyebab sakit dari kelima saudara laki-lakinya tersebut. Kapolres Simalungun bersama dokter kesehatan kemudian mendatangi kediaman Suratmi bersama empat anaknya. Kapolres memberikan semangat dan penguatan karena melihat Suratmi yang merawat sendiri putra-putranya setelah suaminya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Hari ini kita berkunjung ke tempat Ibu Suratmi yang memiliki empat orang anak putra yang disabilitas. Dan ini sudah berlangsung lama dan hari ini kita datang ke sini untuk memberikan kepedulian bahwa kita sebagai manusia, sebagai anggota Polri juga peduli terhadap masyarakat kita yang membutuhkan anak-anak yang disabilitas. Dan itu kehajaran kita pertama tentu memberikan semangat kepada Ibu ya, supaya terus semangat diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mengurus putra-putranya. Kapolres juga memberikan bantuan uang tunai dan sembako, dan juga akan berkonsultasi dengan dokter di Polda Sumatera Utara agar keempat yang lumpuh layu bisa ditangani secara medis. Armindo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara